Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM membentuk dua unit imigrasi korner. PJS Bupati Bangka Selatan Elvin Elias Nainggolan mengatakan program imigrasi korner sebagai salah satu upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Dirinya mengatakan imigrasi korner direncanakan dapat melayani konsultasi keimigrasian setiap hari. Sementara untuk membuatan paspor akan dilakukan secara kolektif setelah kuota tertentu tercapai. Dirinya menjelaskan imigrasi korner ini tidak hanya akan dibuka di satu lokasi saja tetapi akan hadir di kantor Kepala Desa Airbara Kecamatan Airgegas. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke kantor imigrasi karena layanan keimigrasian kini dapat diakses lebih dekat. Selain itu dirinya berkomitmen Pemkap Bangka Selatan juga akan terus meningkatkan layanan publik demi kemudahan masyarakat. Peluncuran layanan ini menunjukkan komitmen Pemkap Bangka Selatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Ini luar biasa Kementerian Hukum dan HAM jemput mula. Masyarakat lunggu di sini tidak perlu ke Bangka Pinang dan kami sangat memberikan apresiasi atas layanan ini dan masyarakat dipermudah. Semua mudah dan hari ini itu 30 sampai 40 ya, targetnya sih 40 dan gampang dengan senyum luar biasa. Dan kami berharap masyarakat juga bisa memanfaatkan kumuman ini sambil memperbanki dokumen paspor yang sudah ada kadang-kadang sudah mati atau mendapatkan paspor, mana tahu di luar nanti ada kepentingan-kepentingan lain. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Bangka Belitung, Harun mengatakan hal ini merupakan upaya jemput bola Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat. Dengan hadirnya program jemput bola dan imigrasi korner ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan layanan imigrasi dengan masyarakat. Dari Tuguh Wali itu kan 120 kilo kan, Bangka Pinang. Nah, dengan adanya layanan jemput bola ini paling tidak mempermudah dan mempermurah masyarakat tidak ada operasional yang Bangka Pinang. Tapi memang hari ini 40 kita akhirnya kan. Mudah-mudahan ke depan ini terus berlangsung. Ini berkat kinerja sinergi yang baik dengan Pemda, Bangka Selatan dan ini kami sudah berlangsung lama. Akhirnya juga kita melonsing imigrasi korner dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tugas-tugas keimigrasian. Sehingga mencegah keberadaan orang asing yang ilegal di Bangka Selatan. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.